Intro Sejumlah masyarakat dan para tokoh agama serta tokoh pemuda yang menamakan dirinya sebagai putra kelahiran Kabupaten Asahan melakukan aksi demo di Jalan Cokor Aminoto Inti, Kota Kisaran dan di halaman Mapolres Asahan untuk mengecam keras terkait aksi demo di Polda, Sumatera Utara oleh Lembaga Kapas atau Kumpulan Perantau Anak Asahan yang mengatakan kalau Kapolres Asahan, AKBP Kobul Syahrin Ritonga tidak bekerja secara profesional dalam pemberantasan narkoba. Menurut masyarakat yang melakukan aksi, informasi tersebut bohong adanya. Tokoh agama Ustadz Raja Dedi dengan didampingi ratusan masyarakat mengatakan bahwa masyarakat Asahan mendukung Kapolres Asahan dalam pemberantasan narkoba. Masyarakat Asahan mengucapkan rasa terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya kepada Kapolres yang telah benar-benar bekerja keras dan telah berhasil dalam usaha pemberantasan narkoba. Ustadz Raja Dedi juga mengatakan berita itu bohong dan masyarakat Asahan mengecam keras yang mengatasnamakan masyarakat Asahan yang telah mendiskreditkan, menzolimi dan membuat statement serta info sesat yang dapat melemahkan upaya Kapolres Asahan dalam memberantas jaringan narkoba dan menegakkan hukum di Kota Asahan. Ustadz Raja Dedi juga meminta kepada Bapak Kapolres Sumatera Utara Irjen Paul Paulus Waterpao untuk memberikan dukungan dan support kepada Kapolres Asahan AKBP Kobul Syahrin Ritongan dan jajarannya yang sudah bekerja secara profesional dan berhasil dalam menangani pemberantasan jaringan narkoba. Dalam aksi unjuk rasa tersebut diikuti oleh para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, organisasi granat dan sejumlah mahasiswa HMI kisaran, ibu-ibu pengajian serta simpatisan anti-narkoba. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata!